. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto, menyindir prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi, kalau ada orang berbicara si Asi B, tanya saja prestasinya. Pak Anies, sebutkan tujuh prestasinya apa, misalnya begitu. Pasti bingung jawabnya saudara-saudara sekalian, kata Hasto di kantor DPD-PDI-PDKI Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan. Politikus asal Yogyakarta ini mengutarakan, sulitnya menyebut tujuh prestasi Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI. Menurutnya, setiap calon pemimpin yang berproses menuju 2024 harus bisa menjawab tujuh prestasi saat menjadi pejabat. Menanggapi hal tersebut, elit Partai Nasdem bereaksi. Politikus senior Partai Nasdem, Bestari Barus mengaku heran atas sindiran sekjen PDIP Hasto Cristianto kepada Gubernur DKI Anies Baswedan soal prestasi. Saya cuma bisa jadi heran dan lucu saja terhadap kritikan Hasto kepada Anies selaku Gubernur DKI. Heran karena seorang elit politik yang berkedudukan di Jakarta nggak mampu melihat tujuh keberhasilan pembangunan di wilayah dia berkedudukan, kata Bestari Barus. Menurut Bestari Barus, terlalu banyak prestasi Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Mulai dari penghargaan hingga pengakuan dari sejumlah lembaga. Bestari mengungkit penghargaan internasional terkait pengelolaan transportasi publik di Rai Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies. Selain itu, penanganan COVID-19 di Jakarta dinilai terbaik. Selanjutnya pembangunan sirkuit dan pelaksanaan Formula E, yang menurut Bestari cukup bagus. Belum lagi, kesuksesan dalam penataan jalur pedestrian. Serta lima penghargaan dalam ajang Top Digital Award atas komitmen penerapan digitalisasi informasi di DKI Jakarta. Segitu saja udah lebih dari tujuh, dikit amat kalau cuma tujuh. Ayo bung, melek mata, melek Jakarta. Berilah masukan yang baik-baik dan mencerdaskan masyarakat, ujarnya. Terima kasih atas merti atas tujuh. Sampai jumpa di trud ScienceF mahiona. Sampai jumpa di masa depan ter reviewing di youtube. Terima kasih telah menonton!